Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 12 November 2021 Jumat Pekan Biasa ke-32 Peringatan Santo Yosafat, Uskup dan Martir disusun oleh Frater Ono Jonsi SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Haryansen SVD Selamat mendengarkan Heba Sudarai Umat Kristus di tanah ini Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37 Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya Sebagaimana halnya pada zaman Nuh demikian pula kelak pada hari anak manusia Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum kavin dan dikavinkan Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot Mereka makan dan minum Membeli dan menjual Menanam dan membangun Sampai pada hari Lot pergi dari Sodom Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua Demikianlah halnya kelak pada hari anak manusia menyatakan diri Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah Janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di dalam rumah Demikian pula yang sedang di ladang Janganlah ia pulang Ingatlah akan istri Lot Barang siapa berusaha memelihara nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya Ia akan menelamatkannya Aku berkata kepadamu Pada malam itu Kalau ada dua orang di atas ranjang Yang satu akan dibawa Dan yang lain ditinggalkan Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang Yang seorang akan dibawa Dan yang lain akan ditinggalkan Para murid lalu bertanya Di mana Tuhan? Yesus menjawab Di mana ada mayat Di situ berkerumun burung nasar Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Kristus Bapak ibu Saudara saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Siapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Para pencinta sang sabda yang terkasih Dalam bacaan Injil hari ini Yesus berbicara tentang Kedatangan anak manusia kelak Kedatangan anak manusia Yakni Yesus sendiri Tidak ditentukan oleh Tanda-tanda lahiria Karena itu Manusia tidak dapat mengetahui Dengan pasti Kapan dan bagaimana Persisnya kedatangannya itu Namun Yang pasti bahwa Yesus akan datang kembali Dan menyatakan diri dan kemuliaannya Kepada manusia Kedatangan Yesus yang akan terjadi Secara tiba-tiba itu Digambarkan oleh Yesus Seperti peristiwa Yang terjadi pada zaman Nuh Dan zaman Lot Pada zaman Nuh Terjadi peristiwa airbah Yang membinasakan manusia Kecuali Nuh dan keluarganya Sedangkan pada zaman Lot Terjadi hujan api Dan hujan belerang Yang membinasakan semua orang Sodom Dan Gomorrah Yang selamat dari peristiwa itu Hanalah Lot Dan kedua anaknya perempuan Pencinta sang sabda Yang terkasih Yesus mengingatkan para muridnya Bahwa ia akan datang kembali Itu sesuatu yang pasti Namun kita tidak tahu dengan pasti Kapan dan bagaimana hal itu akan terjadi Karena itu Tugas kita sebagai murid Yesus Adalah meniapkan diri Supaya layak Untuk menyambut kedatangan Yesus Dan dapat memperoleh keselamatan Salah satu hal yang perlu kita usahakan Adalah Belajar untuk berani Keluar dari zona nyaman kita Yang seringkali Menjauhkan kita Dari Tuhan Keterikatan dan ketidakrelaan Untuk beralih Kesituasi hidup baru Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Bisa mendatangkan malapetaka Bagi kita sendiri Sebagaimana dialami oleh istri Lot Dalam peristiwa Sodom dan Gomorrah Pilihan untuk melepaskan diri Dari kenyamanan atau kenikmatan Yang merusakan Memang tidak gampang Namun Hal itu mesti dilakukan Jika kita ingin Memperoleh keselamatan Seperti yang dijanjikan Tuhan sendiri Kita tidak tahu persis Kapan dan bagaimana Tuhan akan datang kembali Namun Melalui bacaan Injil hari ini Tuhan mengingatkan kita Agar mempersiapkan diri dengan baik Selalu berjaga-jaga Sambil terus berbuat baik Setia menghayati hidup Sebagai pengikut Yesus Singkatnya Tuhan Yesus mengajak kita Untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Sehingga kita layak Untuk mengalami keselamatan Dan kemuliaan Tuhan Ya Yesus Bantulah aku Untuk hidup sesuai dengan kehendakmu Dan mampukan aku Untuk tak pernah lelah Mengamalkan kasihmu Dalam hidupku Setiap hari Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita hari ini Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Dalam satu hati Dan kasih Yesus Mari dengarkan sabda Dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa